Kelijikan Amerika Serikat kembali terungkap demi bisa membantu Ukraina. Kali ini Amerika Serikat mengesahkan transfer uang rampasan dari seorang miliarder Rusia kepada pemerintah Ukraina. Adapun uang rampasan itu senilai lebih dari 79,5 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat yakni Mary Garland pada Rabu 10 Mei yang menjelaskan uang itu disita pemerintah Washington dari seorang miliarder Rusia yakni Konstantin Malovyev. Konstantin merupakan orang yang masuk daftar hitam lantaran melanggar saksi yang diperlakukan ke Rusia atas invasi di Ukraina. Sang miliarder tersebut sudah mengeluarkan dana untuk mempromosikan separatisme di Crimea. Adapun Crimea sendiri merupakan milai Ukraina yang sudah direbut Rusia pada tahun 2014 silam. Pantas uang rampasan itu diberikan Amerika Serikat kepada pemerintahan Ukraina. Hujuran dana haram itu diberikan agar Ukraina bisa memperbaiki fasilitas infrastruktur hingga modal untuk terang melawan Rusia. Bahkan nantinya strategi tersebut akan diperlakukan jika ada uang rampasan lagi. Sementara Presiden Amerika Serikat Jomai dan Komunik Kongres untuk mempermudah transfer asal mengganti yang disita ke Ukraina. Adapun permintaan itu telah dilayangkan sejak tahun lalu. Namun pada Desember 2022 Kongres mengeluarkan hendak uang yang mengisikan aset tertentu yang disita Departemen Kehakiman untuk diseluruhkan ke Ukraina. Nantinya penyeluruhan aset tertentu itu dilakukan lewat Departemen Kehakiman di Amerika Serikat. Kemudian pada April 2023 Departemen Kehakiman meminta kongres untuk memperluas aset yang mendapatkan di Amerika Serikat.